Nah itu pacarnya, oke yang pertama kriteria pasangan, ini buat perempuan-perempuan ya Saya tuh udah berapa kali ngobrol soal ini, soalnya saya dikasih tau Kadang-kadang kita minta sama Tuhan itu harus spesifik Ya Allah kasih saya jodoh, datanglah cuk-cuk Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Luna Maya Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Jawaban cerdas Luna Maya soal pernikahan ternyata punya 32 list kriteria pasangan Luna Maya mendapat sejumlah pertanyaan saat menjadi pembicara dalam acara bergensi sebuah media Salah satu pertanyaan yang menarik adalah tentang kriteria pasangan Luna Luna Maya baru-baru ini diundang menjadi salah satu pembicara dalam acara bergensi Yang digelar sebuah media ternama Pihak penyelenggara menghadirkan lebih dari 100 pembicara kompeten yang berasal dari berbagai bidang Luna mendapat sejumlah pertanyaan dari Patricia Goh yang kala itu menjadi pemandu acara Salah satu pertanyaan yang menarik adalah tentang kriteria pasangan Luna Hal penting atau apa yang ingin kamu dapatkan dari calon pasangan Tanya Patricia Dengan antusias, Luna menjawab Perempuan berusia 36 tahun itu secara mengejutkan mengaku memiliki 32 list kriteria pasangan idaman Pasalnya, Luna percaya bahwa ketika berdoa minta jodoh harus yang spesifik Luna lantas membeberkan beberapa harapan yang ia inginkan dari calon pasangannya Kriteria pasangan ya Ini buat perempuan-perempuan ya Saya sudah beberapa kali ngomongin ini Saya dikasih tahu kalau minta jodoh ketuhan itu harus spesifik Jadi saya sudah menyiapkan 32 list yang takde Itu bukan list laki-laki ya Tapi harapan Itu list yang saya harapkan dari pasangan Kata Luna Lebih lanjut Mantan kekasih Reno Barak itu menjelaskan sejumlah kriteria yang krusial baginya Salah satunya adalah harus yang seiman Misalnya yang krusial Yang pertama buat beberapa orang harus seiman Yang humoris Yang bisa bekerja tekun dan pintar Bisa berbahasa lebih dari satu Misal Indonesia dan Inggris Kalau aku harus suka musik dan film Terang Luna panjang lebar Kendati demikian Luna sadar betul bahwa ketiga puluh dua list itu tidak mungkin terpenuhi semuanya Baginya yang terpenting adalah ia tahu mana list yang paling krusial dan jadi prioritas Kalaupun kejadian kita dekat sama orang-orang yang mendekati yang list krusial itu ya mungkin bisa jadi itu baik Kalaupun dari 32 cuma kejadian 10 ya nggak apa-apa Yang penting kalian harus tahu yang krusial buat kalian itu apa Karena kita akan tua bersama dengan dia Ngomong harus nyambung harus punya keinginan yang sama Misalnya saya suka film tapi pasangan saya enggak kan jadi ngegrutu dong Masa aku harus pegangan sama laki orang Misalnya dia harus bisa masak Ya meskipun cuma migoreng Lanjut Luna Jangan cuma asal mumpung dideketin Udah umur segini Yaudah gue kawinin aja Jangan begitu You will grow old While bad person Lo bakal tidur selamanya sama dia Kentutnya pasti bau Nggak apa-apa Itu juga harus diterima Harus bisa terima Him as a person